Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan yang sangat super luar biasa. Gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Pasti dong, semangat terus! Di video aku kali ini, aku akan memberikan informasi tentang syarat penerbangan 2023. Langsung cek yuk! Setelah pandemi virus covid-19 berakhir, masih mewajibkan penumpang untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster kah? Nah, namun apakah perlu nih vaksin booster kedua? Perjalanan udara kini akan menjadi opsi transportasi yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk berpergian setelah status pandemi virus covid-19 dicabut. Apalagi sementara lagi nih, masyarakat akan bersiap-siap memasuki masa mudik lebaran 2023. Yeay! Jadi, bagi yang ingin naik pesawat untuk mudik ataupun liburan, bisa mengecek kembali syarat naik pesawat yang terbaru. Sebagai informasinya, untuk syarat naik pesawat, belum ada perubahan yang berarti dari aturan sebelumnya. Aturan perjalanan dalam negeri saat ini masih mengacu pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 24 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi covid-19. Nah, aturan tersebut ditandatangani dan berlaku efektif mulai 25 Agustus 2022. Dijen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan belum menerbitkan revisi ketentuan sehingga masih berlaku. Perubahannya hanya ada pada aplikasi peduli lindungi yang menjadi satu sehat mobile per 1 Maret 2023. Untuk mengingatkan kembali, berikut syarat naik pesawat terbaru yang harus diperhatikan oleh para penumpang. Setiap pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN wajib menggunakan aplikasi satu sehat sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga ataupun booster. PPDN berstatus warga negara asing yang berasal dari perjalanan luar negeri wajib mendapatkan vaksin kedua. PPDN usia 6 hingga 17 tahun asal Indonesia wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. PPDN usia 6 hingga 17 tahun yang berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan dari syarat vaksinasi namun wajib untuk melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi seluruh ketentuan vaksinasi COVID-19. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan alasan mereka tidak bisa divaksin COVID-19 dan tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR ataupun rapid test antigen. Untuk syarat penerbangan ke Indonesia dapat mengikuti persyaratan berikut ini. WNI dan WNA PPLN wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi fisik maupun digital dosis kedua ataupun ketiga dalam bahasa Indonesia atau Inggris yang telah didapatkan minimum 14 hari sebelum keberangkatan. WNI dan WNA PPLN dengan usia di bawah 18 tahun tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 pada saat tiba di Indonesia. Dan penumpang yang belum divaksinasi karena kondisi kesehatan khusus atau mengidap penyakit komorbid wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan. Karantina tidak lagi diberlakukan bagi WNI dan WNA PPLN yang telah divaksinasi dosis kedua ataupun dosis ketiga. Seluruh penumpang yang telah divaksinasi penuh tidak memiliki gejala COVID-19 dan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius dapat melanjutkan perjalanan namun disarankan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri. Pada saat tiba di bandara tujuan, mengisi e-custom declaration. Nah, aku akan tunjukkan bagaimana cara mengisinya. Sebelum pemeriksaan X-ray atau pemeriksaan bagasi, kalian akan menemukan disana ada banner electronic customs declaration atau ECD. Jadi, teman-teman bisa langsung men-scan barcode-nya atau bisa melakukan di komputer atau laptop yang telah disediakan di bandara. Setelah teman-teman men-scan, maka teman-teman akan masuk ke layar berikut ini. Untuk bahasa yang disediakan yaitu adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, dipilih bahasa Indonesia. Lalu, kita isi untuk nama lengkapnya sesuai dengan passport dan email. Nah, emailnya yaitu sesuai dengan email teman-teman semua. Itu opsional, kalian punya atau enggak. Kalau enggak punya, enggak usah diisi, enggak apa-apa. Setelah itu, nomor passport. Teman-teman, enggak usah terburu-buru dalam mengisinya. Jadi, harus teliti ya. Setelah itu kebangsaan, nah dipilih kebangsaannya Indonesia. Atau kebangsaan yang sesuai dengan teman-teman. Setelah itu, tanggal lahir, tanggalnya, dan bulannya, serta tahunnya. Dan, lalu ke pekerjaan. Nah, sesuai dengan pekerjaannya pramugari, ataupun kawai negeri, karyawan, pilot, diplomatik, dan yang lainnya. Alamat di Indonesia, hotel atau alamat tinggal, diisi sesuai dengan KTP. Untuk yang bertempat tinggal di hotel, dapat mengisi alamat yang sesuai dengan alamat hotel tersebut. Untuk tempat kedatangan, teman-teman bisa periksa di boarding pass ataupun tiket. Dan pastikan teman-teman memilih tempat kedatangan yang benar. Untuk nomor penerbangan, pelayaran, pengangkutan lainnya, juga teman-teman dapat lihat di boarding pass, serta penerbangan terakhir yang tertera pada boarding pass. Untuk tanggal kedatangan, pastikan tanggal kedatangan sesuai yang tertera pada tiket ataupun boarding pass. Setelah itu, klik next. Jumlah bagasi yang dibawa, yaitu adalah jumlah tas dan kopar milik teman-teman dan keluarga. Jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan, yaitu adalah jumlah tas dan koper yang tidak datang bersamaan ataupun hilang, milik teman-teman dan keluarga juga. Jumlah anggota keluarga yang berpergian bersama, isi jika teman-teman datang bersama keluarga, anggota keluarga selain teman-teman. Nah, ini yang penting banget yang harus diperhatikan tentang barang bawaan. Poin A, hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah, jika teman-teman membawa, teman-teman bisa klik di sini, no menjadi yes. Begitu juga seterusnya hingga poin B, C, D, E, F, G, dan H. Teman-teman bisa membaca dengan seksama, dan jika teman-teman membawa, jangan lupa untuk dipilih yes. Registrasi email, barang bawaan handphone, komputer genggam, dan tablet, yaitu yang berbasis seluler, yang diperoleh dari luar negeri, daerah pabean, yang belum melakukan pendaftaran email, dapat melakukan pendaftaran email di sini. Jika teman-teman tidak membawa barang-barang elektronik dari luar negeri, langsung klik next, dan langsung ke halaman terakhir, yaitu tentang pernyataan ketentuan import barang bawaan penumpang, dan persetujuan saya telah mengakui ketentuan import barang penumpang, dan menyatakan bahwa yang saya nyatakan adalah benar. Jika sudah benar, langsung di klik, dan send. Ditunggu sebentar, lalu QR atau barcode akan muncul. Jadi QR-nya sudah muncul, dicek kembali teman-teman, apakah benar sudah berada di Jakarta dan landing di Soekarno-Hatta. Setelah benar, teman-teman harap cetak atau unduh pada perangkat teman-teman semua, kemudian tunjukkan kode QR ini, atau sebutkan kode pendaftaran ke petugas Beacukai di terminal atau kantor pelayanan Beacukai setempat untuk menyelesaikan pendaftaran ini. Nah, sudah tidak bingung-bingung lagi ya pengisian elektronik custom declaration-nya. Sekian dulu video dari aku, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat mudik lebaran, sehat selalu, dan selamat sampai di tujuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you dan tetap bahagia. Bye-bye, safe flight! Selamat menikmati!